Perlombaan Musambah Koti Lawatil Quran ke-28 se-Sumatra Selatan sudah sampai ke babak final Terpilihlah beberapa nama perwakilan dari berbagai kaupaten di Sumatra Selatan Yang ikut bertanding kembali di babak final ini Babak final yang dilakukan untuk semua cabang perlombaan yang ada Tidak terkecuali cabang perlombaan kaligrafi Cabang lomba kaligrafi sendiri memiliki 4 kategori lomba Yakni Musab Al-Quran Putra Putri, Naska Al-Quran Putra Putri, Dekorasi Al-Quran Putra Putri, dan Kontemporer Putra Putri Menurut Sekretaris Dewan Hakim MTQS Sumatra Selatan, Sulaiman Muhammad Nur Poin yang diperhitungkan dalam penilaian oleh Dewan Hakim dalam lomba kaligrafi ini adalah Kaedah huruf, kebenaran bacaan, serta desain yang dibuat oleh peserta Dari penilaian kaligrafi pertama kita menilai kaedah huruf, kemudian kebenaran bacaan, dan desain dari yang dia tulis Kita berharap dari pelaksanaan Musabah Qatilawati Al-Quran ke-28 tingkat provinsi di Ogan Ilir ini Kita berharap secara umum MTQS ini bisa menggugah masyarakat Sumatera Selatan untuk lebih cinta dan mempelajari Al-Quran Dan wabil khusus, secara khusus kita berharap dengan pelaksanaan MTQS ini semua peserta itu bisa bersilaturahmi Dan kemudian belajar dari kekalahan dan kekalahan yang mereka alami saat ini Peserta yang menjadi finalis dalam perlombaan cabang kaligrafi ini mewakili 8 kaupaten kota Di antaranya, perwakilan kaupaten Ogan Ilir yang merupakan tuan rumah dari acara MTQ ke-28 Sesumatera Selatan Ikut andil untuk memperebutkan gelar juara Tim Liputan, Sriwijaya TV